ini kami-kami iya udah mateng mas ya udah coklat gitu ya murus-murus banget pak iya kuning iya mas langsung itu kalau ngelipet tuh harus rapet ya iya mas biar gak dulannya gak lari kemana-mana mas sekitar sini ada gak pak sayangannya pak yang jualan kayak gini juga yang di jalanan jas moro gak ada mas gak ada, gak ada serangan batu ya aslinya mana pak aslinya serakin mas serakin? iya namanya siapa pak? taramuji asli serakin dulu sebelum jualan ini usahanya apa pak? usaha potong ayam potong ayam gagal terus saya usahanya KFC mas kena peluh burung itu mas oh jaman itu ya pak? jatuh juga terus ketika ini jualan geduk goreng mas kalau dulu pak pertama kali modal berapa pak? dulu modal peralatan sudah ada semua mas karena dulu bekas grup pak KFC iya modalnya 80 ribu mas 80 ribu? iya untuk belanja-belanja itu mas singkong sama pisang sama coklat jadi kalau goreng itu gak bisa langsung di sebelumnya semua ya pak? ada satu gitu ya? satu-satu nanti lengket mas oke nanti malah lengket jadi satu mas ini yang goreng langsung tiga orang ya pak ya? iya kalau geduk itu dari apa bahannya pak? singkong mas singkong? iya singkong di apa itu pak? kalau boleh tahu pak? singkong dikukus iya terus ditumbuk dicetai bulat-bulat gaya itu tadi mas terus dikasih gula gitu ya? terus dikasih gula mas dilipat gitu pak ya? iya dilipat simpel ya pak ya? iya kalau buat goreng geduk bisa mat berapa nih pak? itu kalau pas rame ya bisa sampai 200 200 kali goreng? iya masa banyak banget ya pak? iya alhamdulillah biar ratanya lama apa bentar pak? rata-rata 10 menitan mas kurang lebih segitu iya sampai jam berapa jualannya pak? iya misalnya rame ya sampai jam 8 gitu alhamdulillah biasanya gak habis mas kalau pas agak kurang rame ya jam setengah 10 terakhir mas buka dari jam 4? jam 4 mas cepet ya pak ya? iya alhamdulillah mas ya sambil lipatin kecuk sambil kegoreng juga gitu berarti sambil iya biar cepet semua mas iya cepet loh pak? iya udah habis disini tuh iya bahaya penang apa pak ada yang minta belajar sama-samaan pak? ada mas ada ada banyak banyak mas banyak malah? iya kalau dia tanya ya tetap tak jawab apa adanya iya 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 gak ada yang diumpetin ya pak? insya Allah enggak mas insya Allah enggak mas insya Allah enggak mas hehehe rezeki enggak ada pesaing mas rezeki itu sudah diatur sama Allah mas iya iya gak ada istilahnya kok salah jalur enggak mas yang penting aku dulu juga dapat dari belajar ya iya tak terlargi sedikit-sedikit untuk kaula muda-muda generasi yang akan datang supaya lebih positif mas iya iya oke teman-teman nih jadi sebanyak ini nih baru goreng nih ini 6 menit doang abis ya pak ya iya alhamdulillah mas nanti gilirannya goreng karamel mas ini karamelnya udah tinggal sedikit mas oh ini goreng pisang karamel ini apa ya? iya langsung goreng pisang karamel mas ini sekali goreng berapa banyak ini pak? kayaknya banyak banget ini pak ini 120 sampai 150-an mas oh gitu ah langsung langsung penuh mas bisa 900 bisang sampai 1000 itu pak karamel iya untuk karamel ketuknya terapak kilo simpon? kalau ketuk itu bijian kadang 1500 ini tadi bawa 1500 mas ini mas kalau ketuk ketuk 1500 biji gitu pak ya? iya hari ini ini kalau dari harganya berapa ini pak? harganya untuk karamel 2000 iya ketuk goreng 1000 mas murah meriah mas murah meriah apa ya? iya gede-gede lagi pak? iya belajar mandiri berusaha wira swasta ya cita-cita ini menciptakan lapangan kerja mas minimal buat keluarga ya misalnya ada selebih di orang lain ya Alhamdulillah itu tambah rezeki lagi gitu aja mas menciptakan lapangan kerja meskipun itu sedikit mas ya punya ini gak pak? punya impian yang belum kesampaian gitu pak? ini saya tetap satu mas pengennya tetap satu itu? iya apa itu pak? iya pengen merawat anak-anak yang kurang beruntung gitu mas mas kurang beruntung itu sudah saya jalan ke meskipun itu baru satu mas satu itu malah akhirnya terus keinginannya menjadi pengen tambah lagi jadi menyadari arti hidup arti hidup itu sebenarnya oh ya begini itu apa yang bapak rasakan pak? senang apa gimana pak? aku setelah itu ya bahagia tambah bahagia lagi mas hidup mati istilahnya seolah-olah ternyata kayak begitu namanya anak itu ada rezekinya masing-masing ya mas Alhamdulillah Allah wis memberi setiap umatnya manusia tetap dikasih makan itu pasti asal yang penting dia mau berusaha gitu aja gak bakalan gak bakalan lapar sebenarnya orang manusia kalau mau berusaha istilahnya kita sehat kita apa kok mengeluhi salah mengartikan mas tetap bersyukur berusaha insyaallah besok dapat yang lebih berkat jangan mudah menyerah tetap istilahnya kita harus mencari peluang usaha itu se kecil mungkin kita harus masuk itu kadang ada kendala sedikit kita harus pecahkan bagaimana kita itu berusaha untuk maju lagi usaha itu kendala pasti ada di saat kita lagi istilahnya dikasih ujian harus mawas diri berusaha mas istilahnya sudah memberi yang saat yang jelas pikirannya dituntun gitu mas pikirannya dituntun untuk setelah akhirnya kan bisa berpikir akhirnya bisa tahu oh iya aku kurang begini aku kurang begitu istilahnya gini mas Allah memberi membuka pikiran kita mas istilahnya gitu karena kita yang hebat apa ya gak ada mas jangan merasa hebat ya mas membahayakan diri sendiri mas iya iya terima kasih Terima kasih.